Dua pria di Ternate Maluku Utara curi cengkeh dan pala, aksinya terekam CCTV. Kapolsek Ternate Selatan, AKP Guntur Wahyu Setiawan membenarkan adanya aksi pencurian di wilayahnya. Aksi pencurian tersebut dilakukan dua pria, yang belum diketahui identitasnya di sebuah gudang penyimpanan di Kelurahan Ngade, Ternate Selatan. Memang dari informasi yang kami dapat, ada aksi pencurian di Kelurahan Ngade, katanya, Kamis, 3 Mei 2024. Dia menyebut, saat ini pemilik gudang sedang sudah laporan polisi di Polsek Ternate Selatan usai barangnya dicuri. Aksi pencurian lanjut Kapolsek, dilakukan dua pria mengendarai sepeda motor, yang mana aksi tersebut terekam CCTV. Kalau tidak salah, barang yang dicuri adalah hasil bumi jenis cengkeh dan pala, ucapnya. Saat ini pihaknya masih memproses laporan, dan memburu dua pria yang terekam CCTV. Untuk pelaku sedang kami buru, karena mereka melakukan aksi pencurian, wajahnya terekam CCTV, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!